Intro Hey Slipper, selamat datang Siapa nih yang nungguin episode terakhir dari seris Abominable The Invisible City Part yang ketiga Nah yang belum nonton part sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah So yang penasaran langsung aja nih tarik selimut kalian rapat-rapat siapkan semilannya dan selamat menonton Diperlihatkan di dalam mimpi Yi bersama yang lainnya bertemu sosok bayangan hitam di sebuah gang Kesokannya Yi yang penasaran mengajak Jin dan Peng menyusuri gang untuk menemukan maluk itu Disitu Yi berpikir nih ada sosok maluk ajaib yang butuh bantuannya Kemudian Yi memainkan biolanya agar maluk itu muncul Lalu muncullah katak hijau biasa tapi memiliki kaki tiga Jin dan Peng merasa kodok itu bukanlah kodok ajaib Tapi Yi tetap akan membantunya dan mengembalikan ke tempat asalnya Di sisi lain Sewer Koi diculik oleh sosok besar Kembali ke Yi dan lainnya sampai di kedai nih Disana ibunya dan Nainai berdebat tentang kedatangan reporter yang akan meliput kedai mereka Namun Nainai tidak suka akan kedatangan reporter itu karena takut mencuri resep masakan keluarga mereka Lalu ibu yang melihat mereka membawa katak meminta mereka pergi nih sebelum reporter datang Ibu juga meminta bantuan Yi selama reporter itu datang nanti Sementara Peng yang membawa katak memberinya nama Todd Lalu Yi memberitahu Peng dan Jin bahwa dia akan sibuk di kedai Kemudian Jin membantu Yi mempromosikan kedai di sosmed Namun Jin baru sadar nih bahwa sudah 2 bulan dia tidak aktif di sosmed Dan ketinggalan sepatu terbaru yang sedang tren agar dirinya menjadi sorotan di sosmed Jin sangat ingin membeli sepatu itu Tiba-tiba Todd memutangkan sebuah kotak Yang ternyata sebuah sepatu yang diinginkannya Mereka pun sadar nih bahwa Todd katak ajaib yang bisa mengambulkan permintaan Yi harus pergi membantu ibunya dan meminta mereka untuk tidak berulah selama dia pergi Reporter pun datang nih dan disambut oleh ibu dan tiba-tiba bangku rusak Lalu Yi membantu ibunya melayani reporter Sementara itu Peng sedang meminta beberapa barang kepada Todd Kemudian Yi yang datang melihat itu memarahi Peng Lalu disitu Peng malah menghasut Yi untuk meminta bantuan ke Todd Agar bisa membantu ibunya melayani reporter Kemudian Todd mengabulkan dengan memberikan sebuah kursi untuk dipakai reporter Yi akan kembali ke kedai Disini Everest ingin ikut namun Yi memintanya tetap disana Lalu Everest mempunyai ide dan menatap Todd Disisi lain Jin menyambut pembeli di depan kedai Tiba-tiba ada pembeli nenek-nenek nih yang langsung memeluknya Sementara itu di kedai Yi harus menyelesaikan beberapa masalah Seperti mengganti lampu dan lainnya Yi pun terpaksa meminta barang terus-menerus ke Todd Dan Peng juga terus meminta barang ke Todd Hingga akhirnya Yi meminta satu permintaan Yaitu pangsit kaki bebek Requestan dari reporter Namun disini Todd sudah kelelahan dan tidak bisa mengabulkan permintaannya Yi merasa bersalah kepada Todd Akhirnya Jin pun memeriksa keadaan Todd yang ternyata sakit Kemudian mereka meminta bantuan Everest untuk berkomunikasi dengan Todd Tapi mereka baru sadar nih Everest tidak ada di sana Disisi lain si nenek tua malah masuk ke dalam dapur kedai dan mencoba memasak sesuatu Disini nenek tidak tahu karena sedang diwawancarai oleh reporter Yi kembali ke kedai mencari Everest Kemudian dia melihat nenek tua yang tadi memasak menyajikan hidangan ke reporter Yi pun menyadar nih bahwa nenek itu adalah Everest saat melihat kakinya Lalu Yi membawa Everest pergi dari sana sebelum ketahuan oleh orang lain Kemudian Everest mengecek keadaan Todd yang butuh istirahat Lalu Yi memainkan violanya untuk memulihkan Todd Hingga semua benda yang dikeluarkan Todd satu persatu menghilang Dan Everest pun kembali ke wujudnya nih Disini Yi tahu cara mengembalikan Todd pulang dengan mengabukkan permintaan Todd Dan membuat sihir Todd berbalik kepadanya Yi memainkan violanya dibantu dengan Everest untuk mengembalikan Todd pulang Akhirnya mereka berhasil memulangkan Todd Kemudian di kedai reporter sangat puas hidangan pangsit nainai Meskipun pangsit yang dia inginkan tidak ada Akhirnya Yi dan ibunya berhasil melayani reporter dengan baik Lalu ibu berterima kasih karena Yi telah melakukan yang terbaik Singkat cerita tahun baru China pun tiba Terlihat semua orang bersiap menyambutnya Termasuk dengan Peng yang sibuk menelis makanan di street food yang harus dimakanin nanti Kemudian dia menemui Yi yang sedang latihan untuk tampil di acara festival nanti Dia ini ingin memainkan irama viola seperti mendiang ayahnya lakukan saat seusianya Karena Yi sibuk Peng mengajak Jin untuk menemannya jajan di street food nanti Tapi Jin tidak bisa karena dia akan tampil di festival menjadi penari barong sain naga Lalu Peng mempunyai ide mengajak Everest untuk menemaninya Peng berpikir bahwa aman jika Everest berkeliaran karena sedang banyak festival yang menampilkan hewan Sementara Yi pergi ke kedai bertemu ibu dan nainai Dia menunjukkan hasil latihan violanya kepada mereka Tapi ternyata irama yang dimainkannya berbeda dengan yang dulu dimainkan ayahnya saat festival Selama ini dia salah latihan nada Lalu Yi akan mengunjungi kuil tempat mendiang ayahnya Di sisi lain Peng mendandani Everest lalu mereka pun pergi Tiba-tiba para mintikon diculik oleh sosok besar Tapi salah satu mintikon tidak terbawa Yi pun sampai di kuil Dia menceritakan semua yang terjadi selama ini kepadanya Kemudian memainkan biola di hadapan Gucci ayahnya untuk menunjukkan irama mana yang sama persis dimainkan ayahnya dahulu Tiba-tiba salah satu kertas terbang sebagai tanda dari ayahnya irama yang akan dimainkan Yi Sementara Peng dan Everest menjadi sorotan semua orang yang melihat Everest Kemudian Peng mengunjungi semua kedai makanan sepanjang jalan sesuai list yang telah dibuatnya Di sisi lain Morty yang sedang asik bermain dengan anaknya tiba-tiba diculik oleh sosok yang sama Yi yang akan pulang di hampiri bocil yang membawa biolanya kabur dari sana Yi mengejarnya nih meminta biolanya dikembalikan Namun bocil itu malah melempar biolanya hingga senarnya putus Yi sangat bingung karena sejam lagi dia harus tampil di festival Sementara Jin menampilkan tarian barong saynaga di festival Lalu Peng yang habis membeli makanan kehilangan Everest di sana Sementara Yi yang ke rooftop mau menemui Everest untuk membetulkan biolanya Tapi Yi tidak menemukan Everest dan Peng di sana Yi menelpon Peng namun tidak diangkat Terlihat mintikon yang tertinggal masuk ke dalam tas Yi Lalu Yi menghampiri Jin meminta bantuannya mencari Peng dan Everest yang menghilang Terlihat Peng yang sibuk mencari Everest kemana-mana nih Akhirnya menemukan Everest dan Peng mengajaknya kembali pulang Peng meminta Everest untuk tidak memberitahu Yi bahwa mereka habis berjalan-jalan Di sisi lain Yi dan Jin akan naik ke atas menara di mana tempat tinggal Feng Huang Agar bisa menemukan Everest dari atas Sesampainya di sana Yi kaget melihat sarang Feng Huang berantakan Lalu Jin melihat Everest dan Peng sudah kembali ke rooftop Tapi tiba-tiba ada sosok besar yang menculik Everest dan Peng Setelah itu Jin dan Yi mencari tahu nih makhluk yang menculik Everest Dan ternyata makhluk itu bernama Nian Yang dalam legenda Cina tinggal di pegunungan dekat lautan Nian akan membangsa hewan hingga anak-anak jika dia kelaparan Disitu Jin pun sadar mintikon ikut diculik oleh Nian Lalu Jin melacak sepatu roket milik Peng agar tahu di mana mereka berada Setelah mengetahui lokasinya mereka meminta bantuan Barnish Sebelum pergi Nainai menghampiri mereka dan memberikan pangsit untuk diberikan ke Nian Jadi selama ini Nainai diam-diam mengetahui semuanya Lalu mereka pun pergi dengan menaiki mobil Barnish Saat hampir sampai di lokasi Peng tiba-tiba menghilang Kemudian Dacus yang mengendari mobil sangat kencang membuat mereka jatuh ke jurang Di sisi lain Peng dan makhluk ajaib dikurung di sebuah gua oleh Nian Yi, Jin, dan Barnish terjatuh di atas lumpur Mereka harus keluar dari sana sebelum tenggelam ke dalamnya Disini Jin baru mengetahui nih bahwa Biola Yi tidak memiliki sihir Karena senar dari bulu Everest telah putus Dan senar yang dipakai senar biasa Jin semakin putus asa karena tidak ada harapan selamat jika tidak ada senar ajaib Yi mempunyai ide menggunakan tongkat Barnish untuk naik ke ranting pohon Lalu menyelamatkan Jin dan juga Barnish Setelah itu mereka mengikuti jejak kaki naga di sana Tapi jejak kaki itu menghilang Kemudian Yi baru menyadari nih salah satu Mintikon masuk ke dalam tasnya Dia memberi tahu untuk mengikuti jejak debu milik Mintikon yang berada di tanah Sementara itu Nian membawa Everest keluar Ia mengikuti jejak mintikon hingga Jin menemukan gua tersembunyi dari penglihatan kacamatanya Lalu Yi menaruh pangsit di depan gua agar Nian keluar dari sana Nian pun keluar sambil membawa Everest Mereka kaget nih melihat sosok Nian yang nyata Melihat mereka Nian sangat marah Lalu Everest bersenandung menenangkannya Melihat itu Yi tahu nih bahwa Nian tidak memakan mereka Dia merasakan kesedihan dari Nian Yi menekatkan diri dengan Nian Tiba-tiba Peng dan makhluk ajaib lain yang keluar dari gua Mau menyerang Nian dengan menggunakan petasannya Tapi petasan itu meledak di dalam gua Dan membuat tempat tinggal Nian hancur Melihat itu Nian kembali marah dan membawa Everest pergi dari sana Yi dan lainnya mengejar Nian dengan terbang dibantu dengan Fenghuang dan juga Sewer Koi Ternyata Nian pergi ke pusat kota di mana festival diadakan Terlihat semua orang ketakutan melihat sosok Nian Yi dan lainnya pun sampai nih Lalu Sewer Koi menyerang Nian Tapi Sewer Koi kalah dan membuatnya terluka Kemudian mereka bekerja sama untuk mengecoh dan menyerang Nian Di sini Everest menenangkan Nian Tapi gagal dan malah membuatnya semakin marah Lalu Baris meruntuhkan besi di atas Nian Namun tetap saja Nian kembali bangkit dan mau menyerang Yi Kemudian datang ibu Nainai menyelamatkan Yi Mereka mengetahui semua yang terjadi Lalu Yi mempunyai ide nih Memainkan biolanya dengan irama yang dimainkan mendiang ayahnya Karena dia tahu kesedihan yang dirasakan Nian Mendengar itu Nian akhirnya takluk kepada Yi Kemudian Everest dan lainnya takjub melihat permainan biolai yang ajaib Padahal senarnya bukan dari bulu sihir Everest Di sini Yi menyadari bahwa kekuatannya untuk melindungi keluarga dan Nian lah yang membuat biolanya menjadi ajaib Mereka juga sadar bahwa selama ini Nian bukanlah makhluk ganas yang seperti legenda ceritakan Yi meminta Nian berteman dengan mereka sama seperti makhluk ajaib lainnya Agar dia tidak kesepian Tiba-tiba Nian terjatuh lemas karena cakaranya yang terluka Lalu semua orang menghampiri mereka dan bisa melihat semua makhluk ajaib itu Yi dan lainnya bingung melihat itu Lalu di akhir film si bocil dari kuil tersenyum kepada Yi dan tiba-tiba menghilang begitu saja Nah itu tadi alur cerita dari film Abominable The Invisible City Part yang ketiga Gimana Slipper episode terakhirnya seru banget kan Yang ternyata nih ada sosok Naganian yang menculik para hewan ajaib Tapi untungnya sudah dijinakan oleh Yi dengan menggunakan irama mendiang ayahnya Oh iya Slipper kalian bisa follow nih Instagram kita di at temantidur.ytb atau at hendialfat So Slipper itu tadi video kita kali ini Semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit Happy Nass Dream And Ciao